The presidential powers, I'm not sure if they're in the hands yet, but they're not sure if they're in the hands of their hands. 16 Agustus 2021, Taliban menyatakan perang di Afganistan telah berakhir. Hal itu dilakukan setelah menguasai Istana Kepresidenan saat pasukan pimpinan Amerika Serikat pergi. Dilansir dari CNN, sebuah video pasukan Taliban memasuki istana dibagikan di media sosial. Mereka mengeksposkan foto-foto interior istana yang telah diduduki. Masuknya Taliban ke Kabul telah menandai kembali berkuasanya kelompok tersebut setelah digulingkan invasi pasukan koalisi Amerika Serikat pada 2001. Bentuk pemerintahan sekaligus rezim yang baru akan segera disampaikan. Pasukan Taliban juga menyatakan akan memberikan perlindungan bagi warga negara dan misi diplomatik, serta ingin berdamai dengan semua orang termasuk melalui dialog internasional. Diketahui sehari sebelum Taliban memasuki kota, Presiden Afganistan Ashraf Ghani melarikan diri ke Tajikistan. Lewat akun Facebooknya, Presiden Ghani meninggalkan Afganistan untuk menghindari pertumpahan darah yang dapat membahayakan jutaan penduduk Kabul. Perginya Presiden juga membuat kondisi di Bandara Kabul Pecah. Keputusan itu membuat ratusan warga juga ingin melarikan diri dari negara tersebut.